Melihat sesuatu yang sudah lama banget tidak kita kunjungi Yang sudah lama banget tidak pernah kita kunjungi Tidak pernah kedengeran kabarnya Ini kita lihat Kita yang bisa dukung pertama Apa kabar? Lumiere Ya Allah, disulai kenapa? Ya kan, ngapain sih? Assalamualaikum 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 Sampai lagi bersama kita 2 pengacaraku Desi Gua Vivi Di video kali ini kita mau ngapain? Di video kali ini kita mau melihat sesuatu yang sudah lama banget tidak kita kunjungi Yang sudah lama banget tidak pernah kita kunjungi Tidak pernah kedengeran kabarnya gimana Ini awal-awal Bimu kunjungi nomas kita ga? Oh iya bener Oh iya bener Siting pertama Ini 2 setengah tahun yang baru sih Iya Berarti ini 2 tahun lebih yang lalu Iya 2 setengah tahun yang lalu Sebelum pandemi Sebelum pandemi Jadi ini konten apa? Sebenarnya kita ada konten baru namanya Apa kabar? Ya Jadi kita bakal datangin semua restoran-restoran yang pernah viral pada masanya Oh ini nih Oh masih ada grepe yang rame Maksudnya yang beli gitu Oke jadi sekarang kita turun dulu Kita lihat episode pertama Apa kabar? Lumiere Yang pertama kali kita cobain waktu itu mana sih? Pondok Indah Auuu Pondok Indah dari mana? Pondok Indah Auuu Sejauh mata memandang itu masih rame ya? Sempet beberapa minggu yang lalu Gue mikir Kayanya pernah deh gue lagi ngonten Terus gue ketemu sama orang yang udah gue udah puluhan belasat apa Bertahun-tahun ga ketemu Dan itu ternyata Lumiere Terus gue nanya ke PRnya Itu si Nadine bukan sih? Enggak 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 Gue doangnya tau si Nadine Jadi ada Nadine itu pas jaman SMP Itu tuh kembarannya pacarnya temen gue Terus dia kerja di Lumiere Terus dia di Lumiere nih Terus gue ngeliat Kok gue familiar banget ya sama mukanya Terus gue tanya kan sama PRnya tuh Si mbak siapa tau tuh Baik sih Nadine bukan sih? Kata dia iya Oh iya Yaudah guys turun dulu ya guys ya dadah Wih yang ini bagus ya Kita pesen yang 6 Biscoff, Milo, Coklat Biscoff, Milo, Coklat, Durian, 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 Durian Untuk Sweet Corner pasong kak Yaudah berarti dicampur aja Boleh dicampur semua rasa Biasanya ada strawberry Biscoff, Milo, Durian sama Coklat ya kak Ini kan udah lama nih Lumiere Iya Kita tuh terakhir 2 tahun setengah yang lalu Lebih bener indah ya kak Kira-kira kan kita lagi bikin konten apa kabar gitu kan Maksudnya kayak menu baru yang harus dicoba Kalau menu barunya kita ada di Kraisang kak Oh Kraisang Iya Kraisang Ini dia atasnya krepsi sama saus mentai Sama ada sedikit wasabi ya Boleh nih yang mentahnya Boleh yang mentahnya satu Mungkin mau cobain yang cokoleronnya Boleh Maaf Boleh aku inginkan ya Ini dia ada salted egg floss Di atasnya abon ayam Ini jaranya sal-saltetik Ini satu, ini satu, coklat bibir Coklatnya Bagi mentah satu, saltet egg satu sama coklat rani sati yang A Ada lagi tambahannya Dari pirum ya guys Dari pirum Ya ga sih Oke guys, ini makanannya sudah kita Udah guys Iya guys Tapi yang paling pertama dulu deh Kita ini, ya pas Tapi puffnya dulu tuh masih bisa dibeli 1an kan Sekarang udah gak bisa minimal 6 Dan puffnya ini kayaknya sistemnya Dulu kan kalau misalkan udah malam Mereka diskon ya Gak tau ya kalau sekarang Kayak sushi Aion Minumnya boleh kali Gue kan ada esnya tuh jadi takut Aku leber Wajir banyak coi Waaaaa Sorry banget Itu apaan sih? Kopi Iya kopi guys Banyak isinya Milo apa? Ini punya kalian enak deh Nanti gue minta ya Ini lo ada apanya sih? Ada lech Pake yakult Iya Bona dari mana ya? Bona 500 ribu Iya guys Ini Milo ya? Ini Milo juga Buang lo Milo Apa ini Milo ya? Milo Yang 2 sama ini doang Bisa itu gak ada Ini coklat Ini apa ini ya? Ini Christy puff Yang cupimal ya? Ini juga Milo Kalau gak gue capat aja ya Kalau saya favoritanya durian Kalau saya Ayo deh kamu durian aja deh Itu一次 Milo ya Ini sungguh ini guys Bismillahirrohliin Dingin gak? Kingin Nias banget Soalnya ini enakan dingin emang kan Kalau dulu Milo gak ada wuuh jadi kayak makan es krim guys enak banget tau ini, dan dulu harganya kalau gak salah 18 ribu atau 12 ribu atau 15 ribu ya 15 ribu itu yang durian yang mana bang? ini coklat strawberry emang ada strawberry? disitu apa aja? ada? strawberry, misko ini bukan ya? kalau salah kan gak terbalikin padahal ini krim ya? bukan es krim ya? enak banget enak tapi kayak es krim ya jadi dulu awal deket-deket gue sama seorang gue pernah ngambek ini dibawain ini terus gue pernah sama dia pengen beli ini tapi abis yang vanilla gue suka yang vanilla siurin? iya sebelah yang gue mau terus gue ngambek, dia minta maafnya bawain ini 6 vanilla oh iya? dulu masih cute dia karenakan dulu mas aja? apa? hanya kok hanya? ini yang durian ya guys ya? milo nya gak berasa banget em menurut gue iya kayak coklat aja ini duriannya gimana? mantep mantep masih lama cuma mungkin beda cara surfnya kali ya? di surfnya tuh tuahin dulu lebih ke creamy gitu kalau ini beku iya bener 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 emang agak di diemin lama tapi gue lebih suka gini jadi bingung menilainya tapi rasa duriannya masih oke tapi es kiannya dia masih lupa banyak banyak banget jadi menurut gue dengan harga skin worth it dan menurut gue ini pertama kali frisbee puff tuh gue coba di Lumiere dulu maksudnya gue gak pernah nyobain puff yang isi krim kayak gini tuh di tempat lain gue belum pernah mungkin ada di awel huakbat awel huakbat kita ini abis tidur hari guys kalian bareng kemana kalian? gue dirimana? enggak gue di rumah gue pindahan gue angkat-angkat bareng lo selalu tau gue gak kemana-mana gue kagak sulat gitu gue gak kemana-mana gue gak kemual anjir ayu gak kemual nggak kemual gak kemana-mana gue tau tuh jangkep gue tau tuh jangkep gue siapa kanya kanya kreiseng lo ya kreiseng kreiseng ya kreiseng ya guys ini edisi kreiseng ya dia menu barunya kalau kreiseng kreiseng kalau kreiseng baru iya kan? setelah sekian lama kita tidak kembali ternyata yang baru adalah ini guys sebenernya ada berapa varian? ada 5 ada 5 cuma ini baru beberapa kali gue makan kreiseng mentai yang ini mentai itu udah saja nyobain ya gue agak takut ya Allah ada selesai kenapa iya kan gak apa sih ternyataan dia ini dia punya kreip stick ada wasabi nya ada wasabi nya satunya 16 ribu ya guys coba ya unik loh kalau kalian pesen di online mungkin lebih mahal mungkin bisa 20 ribu kalau aku cobain yang coklatnya ya guys dalamnya saya kosongan aja kalau coklatnya pasti enak coklatnya gimana? rasa dominan pahit atau manis? belum kerasa oh iya? si plain gitu ya? masih dominan rasa kreiseng rasanya ya? tebal juga sih bimak silahkan abon aku abon dalemnya apa dia tadi bimak? hmm salted egg hmm iya kalau gue kosongan bim dalemnya gue juga kesalahan oh iya tuh salted egg floss tapi enak gue suka sih gue juga suka coklatnya coklat manis kok gak coklat pahit ya gue tuh dalemnya oh iya gak perat pelitnya sama dalem-dalemannya gue ada dalemannya juga guys gue gak ada mana budi? mana itu mana? gue cuma topping atasnya oh iya kreip itu ya? iya kreip kreip coklat gitu enak atasnya udah gue jadi gak demi alatnya biasanya kan cokok kue kayak gini bertahannya sebentar hmm tapi kalian lumayan bisa bertahan sampai sekarang karena kualitas terjaga hmm enak banget guys ini guys tapi kalau ini isian buffet dia gak dingin kayak isian ini kreisengnya gak dingin cuman kalau gue ya gue tuh dari berekspektasinya tuh si kreisengnya krispi oh mucuin minuman eh yang kalau digi tuh kreosh tapi dia tidak ya dia lembut apa tadi ini guys? lakot 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 tapi dia sedotin dia dulu sama tapi guys gak bisa disedot kenapa tuh? karena ada leci-lecian ya lah iya juga ya kalau makan lecian gimana? ah gak bisa dibuka itunya iya iya mohon maaf nih dibulek dulu nih ya bisa gak sih dibuka? gak bisa nih bos disu bos itu merek dari dulu dia cocok banget gue dijadiin oleh-oleh bener? eh gue sumpah kepo banget apa? gimana makan naik cinggir-cinggirnya? ya gak bisa berarti coba makan guys bener-bener lain hmm enak banget enak banget kayak bener-bener enak banget liat deh ini sponge cakenya bukan sih? bukan beda lagi ini regal cake gitu regal dong ini juga regal dong 75 ya? belum sama servis belum sama set potong-potongin tapi guys servisnya dipotong-potongin buset hilang apa ya? buset tuh natural banget ya ini mau curang deh ya makannya di lama-lamain ya apalagi nih? itu bos kok ada roti sobek? apaan sih? ada roti sobek punya gua oh alah nitip 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 iya 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 sponge cake tapi nah kita beli sponge cake iya kan best seller ini sponge cake oh mana ke sini gak ada? ada pasti bim coko cheese oh ini oh sponge cake yang ini iya tapi bim gak dipotong iya tapi bim gak dipotong kita dipotong aja kita dipotong aja dulu ini harganya berapa sih? 40 ya? lupa 35 gitu ya enggak guys bener kita kan waktu itu pernah ini 70 ribu ya? dulu ya? iya tau pak ini sekarang 80 nih aduh rala kalau ada kenaikan apa kakak? guys kayaknya pengennya nih gua lagi jatoh-jatoh mulu nih wih lembut banget guys sponge cake sponge cake ini suka aneh sponge bob guys ini lumer-lumer gini ini apa tadi ini? coko cheese ambil nah 5 ada berapa layar tadi? ada 1,2,3,4 layar oke enak banget enak banget lembut banget dia cheese yang di atas enak banget saking lembutnya lewat tadi enak banget sih coklat tengahnya enak banget oh my god lumer-lumer semua juga jadi lumer mempertahankan kejayaan yang gue dia mempertahankan kualitasnya menurut gua dan sesuai dengan karakter selebrity apa ya? si tokonya kayak cantik-cantik sebenernya keluarga asyiks kan cantik-cantik tuh anggun-anggun itu kemewahannya dapet ini enak banget ini apa? keceng toping-topingan dia apa sih bahasanya nih? yang crunchy-crunchy gini crunchy bukan ada lagi apa ya namanya? dia ngikutin zaman ya jadi dia ngeluarin dessert box juga jangan kan lumir emadu sudah ada lucu banget ya packagingnya enak bos gila kayak popcorn enak enak banget ini ini guys nah kalian kemanis-manis tuh gue enggak gila oreo atau safe lah gitu ya? iya uuuuuh keliatan ya? keliatan coba tuang iya enak banget enak bang kan? enak iya udah suka enak Kita ketawa mulut dari tadi. Ya bener. Tapi asli enak banget. Ini kan buat ditebur di atas. Ini bagus dah. Jangan dibuang guys. Sampai tau nanti dipake. Emak-emak banget lah. Abis itu lupa numpuk di lemarinya. Begitu ngomel-ngomel pas beresin. Betul banget. Dia ga terlalu manis. Buah ini masih cocok. Yang bikin enak tuh ini si crunchy-crunch ini. Ya betul sekali. Kalo ga pake ini kayak kurang hidup. Ya betul. Aduh. 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 Jangan ngendungin gue makan lagi. Penyak banget guys. Dan ternyata. Kalo dessert box kan bisa disimpen ya. Kalo atas kalah. Buat ini. Self-reward. Oh iya. Kalo pulang kerja capek. Makan sesuap dua suap. Simpen lagi gitu. Self-reward. Tapi kalo misalkan lumir. Ini kayaknya sistemnya sama kayak kalah deh. Banyak orang yang mau just-tip-just-tip tau beli lumir. Lumir just-tip. Tapi soalnya bener-bener enak. Jadi wajar sih menurut gue. Mungkin yang jauh-jauh kali ya. Jadi buat kalian yang masih mau order lumir. Order aja. Kita cobain aja. Kalo dari dulu. Waktu viral kalian belum cobain. Ape sekarang mau cobain. Kalian asal banget. Karena bener-bener enak. Apalagi crispy puff. Favorit kita berdua. Tiga. Jadi kalo misalkan kalian yang. Apa ya. Ada yang ulang tahun. Ada yang kayak. Event-evan apa. Belinya. Oke guys. Jadi. Sekian video dari kita. Kira-kira. Apa kabar. Apa kabar apalagi ya. Kalian komen di bawah. Kalian komen di bawah. Kepo nih. Makanan ini dulu viral. Sekarang apa kabar ya. Kalo Lumir. Setelah kita datangin. Ternyata mereka berprogress. Pengunjungnya juga masih banyak. Ya kan. Grafnya juga masih banyak. Gojek. Kualitas produknya juga masih sama. Ya kan. Pelayanannya sama. Tempatnya juga masih bagus. Bagus. Oke lah. Dia mempertahankan keviralannya menurut gue. Ya kan. Jadi 4 orang balik lagi tuh ada. Betul. Gitu ya guys ya. Jangan like. Comment dan share ke temen-temen kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk support dari kalian untuk kita. Caranya ya. Oke see you on next video. Bye bye.